Terhitung sejak tanggal 8 November 2021, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat mampu mempertahankan status nol kasus konfirmasi positif COVID-19. Dengan demikian, maka pada Kamis 16 Desember 2021 tadi, sudah hampir 6 pekan bumi senentang terbebas dari kasus corona. Meski demikian, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Sarimin Setepu meminta masyarakat tidak lengah. Dengan harus tetap ketat menjalani protokol kesehatan terlebih menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Dirinya pun memastikan pengecekan tracking dan testing tes sampel COVID-19 masih tetap dilakukan. Begitu juga dengan program vaksinasi masal COVID-19 yang tetap gencar digelar. Posisi ini kita sudah mengalami kurang lebih 6 minggu ya, karena sejak 8 November kita sudah nol kasus. Di samping itu kita masih tetap tracing, testing itu tetap, cuma tidak sebanyak dulu. Pengecekan sampel COVID-19 di Kabupaten Sanggau saat ini tidak sebanyak pada awal masa pandemi melanda. Di mana jika dulu pengecekan mencapai ratusan sampel per minggu, namun sekarang hanya 2 atau 3 sampel saja dari hasil tracking dan testing. Delipon TV memberi tekan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.